Seorang TikToker bernama James Fodder baru saja membeli boneka ini di toko antik, dimana salah satu karyawan toko tersebut berkata kepada James, kalau sang pemilik toko ingin segera menyingkirkan boneka tersebut karena ada sesuatu di dalamnya. Tapi hal itu tidak membuat James Fodder takut dan tetap membelinya. Penasaran dengan boneka yang katanya berhantu itu, James Fodder lalu melakukan pengetesan terhadap boneka tersebut dengan merekamnya menggunakan motion camera. Jadi jika ada objek yang bergerak di depan kamera, maka kamera tersebut akan mengikutinya. Dan inilah hasilnya. Terlihat bahwa boneka tersebut bergerak yang diikuti dengan pergerakan kamera, tapi tidak sampai di situ saja, momen yang paling mengerikan pun terjadi. Terlihat, penampakan wujud hitam seperti bola yang bergerak cepat di belakang. Kepala boneka Vetriloquisma Antik bernama Mr. Fritz, merupakan boneka yang dibuat oleh tahanan tentara Nazi pada Perang Dunia Kedua yang kini berada di dalam kota kaca. Sang pemilik boneka berkata bahwa ada kejanggalan pada boneka ini. Karena setiap pagi, ia selalu melihat pintu kaca yang terbuka. Penasaran? Sang pemilik boneka memutuskan untuk merekam boneka ini semalaman. Dan ternyata... Perjaitan Canda Casio Perjaitan selamat menikmati tidak hanya pintu saja yang terbuka melainkan wajah dari boneka tersebut juga bergerak dari kejadian itu sang pemilik boneka memutuskan untuk menantai kota kaca Mr. Fritz dan tidak ada kabar lanjutan lagi dari Mr. Fritz dan pemilik boneka sebuah boneka berhantu dari tahun 1960-an yang konon katanya pernah mencekik pemiliknya dan kini berada di dalam kota kaca tanpa pintu hal ini dilakukan Jane Harris selaku pemilik boneka saat ini demi keamanan Jane Harris juga berkata bahwa setiap malam ia selalu merekam boneka tersebut dan ini adalah salah satu rekamannya selamat menikmati bagaimana? dari ketiga video tadi mana yang menurut kalian paling menyeramkan? bisa tulis di kolom komen oke guys sampai sini dulu aja videonya kalau kalian mau gue lanjut bahas video-video seperti ini bisa tinggalin like dan komennya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati